Selamat siang teman-teman dari Perkumpulan Otaku Surabaya, konnichiwa, selamat siang. Hai, disini ada enam orang, ada Dani Sang, Sevin Sang, Safi Sang, Seppo Sang, Saradex Art, dan Amplades Firman Syah. Oke, ini dari, mungkin saya sapa dari ketuanya dulu ya, Safi Sang, konnichiwa, selamat siang. Kepada Safi Sang, sebagai ketuanya, boleh dikenalkan nggak ini Perkumpulan Otaku Surabaya atau disingkatnya Pansu, seperti itu. Boleh sedikit dijelaskan sendiri tentang komunitasnya ya? Iya, jadi kami dari Pansu, Pansu itu Perkumpulan Otaku Surabaya. Nah, di Pansu ini itu terdiri dari anggota-anggota yang punya kesempatan. Berarti memang semuanya suka Jepang lah ya, seperti itu ya. Jadi makanya dikumpulin di komunitas ini. Oke, kalau saya boleh nanya nih ya, mungkin agak sensitif atau mungkin ditanyain banyak orang, kenapa singkatannya jadi Pansu gitu loh? Selain-selain untuk mungkin ear-catching gitu, ada nggak alasan tersendiri? Kenapa nggak mungkin POS, POS gitu, Perkumpulan Otaku Surabaya atau kenapa harus Pansu gitu? Iya, iseng simpel sih Mas. Jadi dulu itu kenapa kok jadi Pansu katanya dari iseng namanya kan dulu itu dari namanya itu ada Otaku Surabaya. Otaku Surabaya bukan komunitas, cuma grup female lover yang domisinya domisili Surabaya. Nah, terus kan ada member-member udah banyak, sekitar 20-30-an. Nah, itu ada beberapa temen tanya, kenapa kok nggak dijadikan sebuah komunitas gitu? Karena kalau komunitas kan kita bisa lebih jauh, bisa lebih berkembang gitu. Nah, akhirnya kita semua sepatut untuk jadikan komunitas. Nah, waktu ke arah komunitas kan membentukkan nama, karena Otaku Surabaya waktu itu udah ada komunitas. Mungkinnya kan kita pikir lagi nama apa yang cocok. Nah, itu ada, dulu tulisnya ada Katsura, itu kumpulan Otaku Surabaya, terus Ampas itu, apa ya, aliansi manusia atau apa itu, lupa sih ya, udah dari lima tahun yang lalu. Terus, jadi saya sendiri itu mikir, apa ya, iseng-iseng ah, nama perkumpulan Otaku, oh dulu itu bukan perkumpulan sih, dulu itu perserikatan namanya, atau persekutuan, lupa, lupa sih ya. Terus, dari P sama An itu jadi PAN, terus Otaku, T Surabaya. Kayaknya diambil? Di Pansu. Oh, coba ah, Pansu, apa paling nggak? Dari yang ini, gitu. Kan ada sistem vote dulu. Nah, saya pikir nggak ada yang milih. Nah, ternyata kok banyak member yang milih yang Pansu gitu. Mungkin lebih kedengerannya kayak, udah langsung penasaran ya, pas dengar-dengar kata, pas dengar, Pansu, Pansu. Saya juga pertama mikir, Pansu itu apa? Oh, ternyata perkumpulan Otaku Surabaya dan ternyata kegiatannya cukup banyak yang sangat menarik juga. Saya baru dapat infonya kan kemarin, seperti itu. Dan cukup aktif juga ya, Sabri Sang ya, seperti itu. Ada kegiatan, terus ini Pansu, dari Pansu ini kegiatan tahunannya, kalau bukan karena COVID ya, mungkin karena COVID jadinya banyak yang berhenti. Tapi kalau nggak COVID, biasanya kegiatannya ngapain aja nih? Biasanya kegiatan kami itu setiap hari minggu ya, Mas? Setiap hari minggu itu ada gathering. Gathering itu di taman kota. Nah, itu gatheringnya biasanya kita kumpul-kumpul, tukur-tukur anime atau cuma sekedar mopi doang, kumpul canda-canda doang. Terus, kadang kalau ada event minggu berikutnya itu, kita berencana, ayo berangkat bareng, ayo kita sama-sama ke sana. Jadi, kumpul-kumpul, terus kita ke sana bareng. Itu kalau ke event. Tapi kalau nyatanya kita join ke event, join booth, komunitas, itu biasanya agenda kita hari minggu waktu gathering itu, mikir kayak besok itu kita mau nganggirin apa, aktivitas apa kita nanti di booth, terus kita mau display apa, gitu. Itu kalau join event. Tapi kalau lebih buat event-nya itu nggak ada gathering sih, biasanya lebih kerapat. Kita rapat tadi ya. Ada tiga kegiatan. Terus, kalau saya boleh sedikit nanya, mungkin ini pertanyaannya, apa, yang mungkin pertanyaannya mendasari hingga terbentuknya kelompok ini. Saya mau tanya dulu dari, Safi-san juga ada dulu. Kenapa Safi-san suka dengan Jepang anime, dan hingga akhirnya bisa mendirikan perkumpulan ini karena suka anime, suka mungkin manga, suka budaya pop culture Jepang. Kenapa suka? Kenapa nggak barat? Kenapa nggak yang lainnya, gitu? Mungkin bisa di-share kepada teman-teman yang menonton nanti. Ini sih, dari anime, terus yang kedua itu dari teknologi. Terus, habis dari teknologinya kan cukup canggih. Terus, setelah itu dari budaya mereka. Budaya mereka itu yang sangat saya suka. Dari kebersi, terus ramah, itu yang saya suka dari Jepang. Oh. Bagus ya, seperti itu. Ya, itu benar semua sih. Seperti itu bagus semua. Terus, saya sedikit mau sapat teman-teman yang lainnya, seperti itu. Perkenalkan nama aku, Vicky. Mas Vicky, kenapa join Pansu? Sebenarnya join Pansu, gara-gara pingin nyoba sih, gabung ke komunitas itu, ternyata waktu udah join itu enak. Betul gitu. Orang-orangnya juga asing-asing. Oke. Oke. Oke, kalau gitu saya mau sapat sebelahnya. Oke. Mas Firman, mungkin kalau ditanya kenapa join Pansu, mungkin hampir sama sama Mas Vicky ya. Kalau gitu saya kembali ke pertanyaan yang sama Safri Sang. Kenapa Mas Firman suka sama kebudayaan Jepang? Seperti itu. Kalau aku tuh suka dulu itu kayak film-film kung fu gitu kan ya. Jadi kayak film-film Cina gitu. Nah, terus ada Naruto pertama di TV. Aku lihat bagus story-nya, ceritanya bagus. terus visualnya juga bagus. Terus SMA-nya kena temanku lihat anime. Dan aku tertarik soalnya dari TV-TV itu udah gak ada kayak film yang bagus-bagus gitu. Jadi tertariknya ke situ. Lebih suka ke anime. Gara-gara anime berarti ya? Ya, trigger-nya ke anime. Cuman setelah tahu tentang Jepang sendiri juga suka budayanya dan sebagainya gitu. Ah, oke, oke, oke. Oke, terima kasih banyak, Firman Sasang. Kalau gitu saya, siapa lagi sebelahnya? Ini sebelah beneran gak nih? Itu ada Dani Sang? Dani Yuki? Oke, ini dipanggilnya Mbak Dani atau Mbak Yuki? Desanya aku panggil Dani. Oke, Mbak Dani. Hampir sama nama kita ya. Dani, aku nama Dani. Oke, Mbak Dani. Mbak Dani, sama seperti Firman Sasang, sama seperti Safri Sang, Mbak Dani kenapa suka budayanya Jepang? Dan akhirnya kenapa sampai gabung ke padacunya seperti itu? Kalau pertama kali suka Jepang itu karena kakak saya kan ini ada kayakkan belajaran bahasa Jepang gitu kan. Terus aku ternyata suka juga waktu kakak saya belajar bahasa Jepang gitu. Karena kan pertama kali bahasa asing selain bahasa Inggris gitu. Terus aku juga suka Doraemon, suka Naruto gitu. Jadi aku lihat, jadi akhirnya sampai aku SMP, aku mulai masuk ke dunia kayak Jepang-Jepang cosplay, kayak semacam itu. Terus pas SMA ketemu temen yang ternyata anak ansur, akhirnya aku join temen mereka. Gimana rasanya sudah ketemu dengan orang-orang yang sama sebenarnya kesukaannya gitu? Sebenarnya sih seru-seru aja sih. Ya, kita punya temen yang satu frekuensi, terus aku bisa melepas penat dari tanah sehari-hari. Yang selama tujuh hari, eh selama lapan-lapan, enam hari. Satu harinya buat diindikasikan buat yang satu frekuensi. Jadi rasanya nyaman. Nyaman ya. Oke, itu islovennya sangat bagus sekali seperti itu. Oke, selanjutnya saya pindah ke Saiful Adim Sang. Adim Sang nih ya panggilannya, benar nggak? Ini sebelahan juga atau beda tematnya? Beda, beda. Saya di rumah. Oke, Adim Sang ini udah berapa lama join di Pansu? Mungkin tiga tahunan, Kak. Tiga tahunan. Tiga tahunan. Oke, kalau gitu pertanyaan saya hampir lebih mirip sih. Selama tiga tahun join Pansu, rasanya gimana? Rasanya banyak teman yang baru sih, di luar Surabaya juga ada sih. Bisa sering bertukar-tukar tentang anime ini, tentang fandom ini, tentang game ini. Oh gitu, berarti Adim Sang juga tertarik, awalnya tertarik karena anime dan game seperti itu ya? Iya, anime dan game. Oh, oke-oke. Senang ya kalau dapat teman yang sefrekuensi ya, seperti tadi Adim Sang bilang ya. Iya, bagus sekali. Oke, terima kasih banyak Adim Sang untuk akhir dari Sevin Sang. Sedikit saya tanyakan lagi Sevin Sang, udah tadi katanya dua tahun ya? Iya, udah. Tidak dua tahunan gitu. Rasanya gimana akhirnya dapat teman sefrekuensi gitu? Iya, senang sih. Apalagi kan kegiatan jadi Pansu itu kan nggak cuma ketemu, nongkrong, nggak tahu gimana. Kita kan juga bikin event ya kadang. Jadi nambah pengalaman juga gimana cara menjalankan event, membuat event itu seperti apa. Jadi aktif lah ya, nggak cuma melulu ngomongin anime, tapi juga ada aktif kegiatannya. Itu yang paling penting sih. Benar. Menurut saya seperti itu. Jadi hitungannya, nongkrong pun duit nggak kebuang sia-sia gitu. Oke. Oke, kalau gitu dari tim Pansu kemarin ada sempat kasih foto juga. Mungkin bisa ditujukan. Oke, ini ada fotonya. Oh, ini acara apa nih? Bisa dijelaskan nggak nih? Acara Book Ber. Book Ber Saber nanti. Book Ber sama anak-anak Panti. Wow, itu mungkin orang mikir perkumpulan otakku kayaknya kegiatannya nggak sampai sini. Tapi nyatanya sampai seperti ini ya, sampai ada Book Ber sama yang witches. Ini nggak cuma dari kami sih, Mas, dari Pansu. Tapi dari kumpulan semua, komunitas-komunitas di Surabaya. Nah, itu kita punya suatu proyek mau berkumpulan di Bibi. Nah, itu sebelah yang banner. Banner Pansu kan ada namanya Japan Matsuri. Itu salah satu komunitas juga di Surabaya. Komunitas di Jepang. Itu sama Pansu. Itu anak-anak yatim. Oh, cariti ya. Wah, ini seperti tadi Steven Sang bilang, bagus nih. Bagus-bagus nih kegiatannya. Oke, selanjutnya. Oke. Wah, ini gathering-nya nih, Mas Afri. Book Ber juga. Kalau ini Book Ber. Yang apa? Kanan sebelah kanan ini sama komunitas-komunitas. Tapi kalau yang sebelah kiri yang pojok itu Book Ber-nya Pansu doang. Jadi cuman... Oh. Setiap tahun ada agenda Book Ber. Setiap satu bulan, dua kali. Itu ke rumahnya. Member siapa yang mau jadi tuan-tuan. Nah, kita Book Ber di situ. Tapi kalau yang bawah itu dari komunitas-komunitas, Mas. Dari komunitas-komunitas. Oh, yang lebih luas lagi ya? Lebih luas lagi. Jadi, ini acaranya Pansu juga. Aku ngajak komunitas-komunitas di Surabaya. Komunitas Jepangan untuk Book Ber. Wah, ini... Jangan-jangan ada yang gabung Pansu. Cuman pengen Book Ber-nya doang nih, Mas Afri. Jatuh lagi nih, Mas. Oke. Selanjutnya. Nah, ini salah satu. Event bergensi di Surabaya. Event nasional juga. Event tahunan. Event terbesar di Surabaya. Satifes. Ini Pansu ikut jadi tim penyelenggaranya? Atau Pansu yang menyelenggarakan? Atau gimana? Bukan. Ini apa ya? EO-nya Star Nifes. Itu teman dekat sama kita. Nah, jadi waktu Star Nifes 2019 ini, kita diajak kerjasama untuk buat teman baru. Nah, jadi untuk konseptual sama yang lain-lain itu dari pihak Star Nifes-nya itu. Tapi kalau untuk Pantianya, Grown-nya, Surabaya Manusnya-nya itu dari Pansu. Oh, kolaborasi lah ya gitu ya? Kolaborasi, iya. Oh, hebat ya. Oke, selanjutnya? Kalau ini dari kegiatan Pansu kalau ke event, join booth, komunitas. Nah, agendanya kita itu seperti ini. Jadi, yang sebelah kanan itu kan ada laptop, terus poster-poster. Nah, itu display-display dari kita, dari Pansu. Terus ya, belakangnya itu poster-poster untuk desain dekorasi. Nah, acaranya itu biasanya cuma nobar, nobar anime. Terus ada yang pakai stiker atau ganji. Kalau kerjanya udah ampas. Oke. Aduh, saya ngerti lagi. Oke, selanjutnya. Nah, kalau ini... Oh, ini gathering lagi ya. Jadi, yang saya bilang di awal, yang kalau minggu depannya ada event, itu kita berangkat bareng-bareng. Nah, itu seperti ini. Jadi, setiap di event itu, mesti follow bareng komunitas. Komunitas, kan? Oke. Wah, menarik sekali ya. Oke. Hai. Oke. Itu dia benar-benar kegiatannya. Jadi, benar-benar sangat aktif sekali ya, dari Pansu-nya sendiri ya. Kalau gitu, saya ada pertanyaan nih. Mungkin Mas Hafri atau yang lainnya bisa jawab juga. Gimana, mungkin ini cukup sensitif juga ya. Gimana caranya agar menjustifikasi pemikiran orang. Kan orang sering mikir ya, oh, suka anime pasti kurang ceria nih. Ah, suka kebudayaan Jepang yang ini, kurang... Nanti ke depannya nggak begitu berhasil nih. Atau gimana nih. Padahal kan tergantung dari pribadinya juga masing-masing kan. Dan apalagi, ini kan levelnya udah perkumpulan. Dari Mas Hafri sendiri dalam menghadapi statement kayak gitu, gimana ya? Ada sendiri nggak teknik dari teman-teman Pansu? Seperti itu. Oh, dari Pansu sendiri? Ya, apa ya Mas? Boda amat sih ya. Gila-gila. Bilang seperti apapun ya, yaudah. Kita, emang kayak gitu. Mungkin dari Mas Hafri ada nggak promosi kenapa harus suka sama budaya Jepang? Seperti itu. Budaya-budaya bagus. Bisa kita tihum untuk budaya yang baik dari Jepang. Terus, untuk pendidikannya juga bagus. Saya lihat-lihat di internet, dikkel, itu silang baca-baca untuk pendidikan di Jepang itu bagus-bagus. Terus, saya suka untuk alat teknologinya. Mereka sangat maju. Apalagi di era industri sosial 5.0 itu sangat bagus untuk bisa diambil yang maunya ke Indonesia. Oke. Oke, selanjutnya mungkin ini pertanyaan yang nggak kalah. Itu juga hampir sama seperti tadi sih. kenapa orang harus menonton anime? Mungkin ini, mungkin semuanya bisa jawabkan gitu. Mungkin ada nggak teman-teman? Kenapa bisa bersaing anime di Jepang? Kenapa bisa bersaing dengan film luar negeri? Mungkin serial luar negeri juga. Kartun dari Amerika juga. Kenapa orang harus mencoba menonton anime? Dari teman-teman pecinta anime sendiri di sini, Pansu, bisa memberikan jawaban? Dari teman-teman yang lain, ada? Kak Dani, mungkin Kak Dani mau menjawab. Oke, Kak Dani. Kak Dani, coba. Aku sih, kenapa harus menonton anime? Karena ada beberapa contoh dari kebudayaan Jepang sendiri. Jadi, misalnya, budaya kerja keras mereka. Terus, kalau ada. Aku lihat, kalau dari Jepang sendiri, kan ada beberapa angin yang menunjukkan kayak persatuan yang mereka tuh buat gitu. Jadi, aku menurutkan, ini keren banget sih, kalau Andai aja punya pertemanan seperti itu. Jadi, ada beberapa hal yang bisa aku menonton. Terus, kali ini juga, aku bisa refresif dari hal-hal yang lain. Lebih cocok aja gitu. Oke. Berarti salah satu media di mana bisa point of view-nya dalam melihat kehidupan dari orang Jepang seperti itu ya. Oke. Oke. Terima kasih banyak sekali kepada teman-teman Pansu. Nggak terasa udah 30 menit. Udah 13.31. Jadi, teman-teman Surabaya yang suka komunitas, yang suka kebudayaan Jepang, pop culture apa aja kan ya? Pop culture apa aja tentang Jepang. Entah ini memang nggak idol lagu dan yang lainnya, dan dominasi Jepang Surabaya, silahkan join di Perkumpulan Otaku Surabaya, atau Pansu. Pansu. Saya ngomongnya masih gatau gitu. Oke, maaf ya. Oke, kalau gitu. Terima kasih banyak teman-teman Pansu. Mudah-mudahan bisa bekerjasama lagi dengan JCC ke depannya. Seperti itu, akhir kata, saya Daniel, dan Kaikiru Sensei, izin penduduk diri. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Sayangari. Sayangari. Bye-bye. Bye. selamat menikmati